Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada catatan sejarah tentang seseorang keturunan Italia yang berlabuh di Al-Jazair. Dia awalnya ditangkap oleh pelaut Al-Jazair tetapi kemudian menyatakan diri masuk Islam karena kelembutan hati yang dirasakannya selama di Al-Jazair. Menariknya, ia membantu Al-Jazair melawan Perancis. Orang itu dikenal dengan nama Mezomorto Hussein Passa atau Haji Hussein Mezomorto, yang merupakan salah satu tokoh Al-Jazair yang paling menonjol dalam penaklukan Perancis. Dilansir Arabik Post, memang tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Mezomorto. Kecuali, ia lahir pada abad ke-17. Sejarawan berbeda pendapat tentang asal-usul Hussein Mezomorto. Dalam buku Al-Bahriya Al-Usmaniyah, Angkatan Laut Otoman, karya sejarawan Daniel Banzak, disebutkan bahwa Mezomorto lahir di Pulau Mallorca, Spanyol, dari keluarga Kristen yang konon berasal dari Andalusia. Kemudian, Mezomorto di masa mudanya memutuskan kembali ke akarnya, dan ia membelot dari Spanyol, masuk Islam, dan memilih datang ke Al-Jazair. Adapun sejarawan Al-Jazair, Abu Al-Qasim Saadalah dan Mubarak Al-Maili, menganggap bahwa Mezomorto adalah keturunan Italia, kemudian ditangkap oleh para pelaut Al-Jazair. Lalu, ia menyatakan masuk Islam di Al-Jazair karena perlakuan baik yang diterimanya dan mengganti namanya menjadi Hussein. Kemudian dia berafiliasi dengan Armada Laut Al-Jazair. Selama abad ke-17, nama-nama pelaut Al-Jazair menyebabkan kepanikan di Mediterania Barat. Adalah impian bagi setiap pelaut pemula untuk bertempur di geladak kapal Al-Jazair dan juga untuk berbagi harta rampasan yang melimpah dengan para pelautnya. Inilah juga yang menjadi tujuan banyak pelaut Eropa, termasuk Mezomorto. Kelahiran Mezomorto pada paruh pertama abad ke-17 bertepatan dengan zaman keemasan Angkatan Laut Al-Jazair, yang dia ikuti mulai tahun 1674. Alasan mengapa dia diberi nama Mezomorto, yang berarti, setengah mati, dalam bahasa Italia, adalah karena banyaknya luka fatal yang dia terima dalam pertempuran yang dia hadapi. Setiap kali dianggap mati dalam sebuah pertempuran, Mezomorto bangkit lagi. Bahkan, dia pernah terkena pukulan fatal dengan pedang di kepalanya dan juga pernah terkena peluru di punggungnya. Dia seolah sengaja mengadang setiap kali maut ingin menjemputnya. Mezomorto lulus masuk Angkatan Laut di Armada Al-Jazair, hingga ia menjadi salah satu kapten laut paling menonjol dan terkenal pada masa pemerintahan Baba Hassan di Al-Jazair. Itu adalah momentum ketika Al-Jazair dan Perancis mencapai titik terendah. Setelah krisis meletus antara kedua negara karena para tahanan dan ketidakpuasan Perancis terhadap aktivitas maritim Armada Al-Jazair. Hal itu menyebabkan Raja Perancis Louis XIV meluncurkan kampanye militer melawan Al-Jazair pada tahun 1682. Tetapi gagal. Lalu Baba Hassan melakukan negosiasi dengan Perancis. Dalam negosiasi, Baba Hassan menerima pengiriman Mezomorto ke Perancis sebagai tawanan. Baba Hassan hingga harus mengelabui Mezomorto agar mau dikirim ke Perancis. Mezomorto baru sadar di saat-saat terakhir bahwa ia telah ditipu oleh Baba Hassan. Setahun setelah operasi itu, Mezomorto diangkat menjadi Menteri Pertahanan di Pemerintahan Ottoman Al-Jazair. Dia secara pribadi bertanggung jawab mempertahankan kota Al-Jazair dari kemungkinan serangan Perancis. Pada tanggal 26 Juni tahun 1683, Perancis menyerang kembali kota Al-Jazair dengan berupaya menghancurkan dan mendudukinya melalui kampanye militer besar-besaran yang dipimpin oleh Komandan Armada Perang Perancis, Laksamana du Kuesnay. Di depan Perancis, Baba Hassan menunjukkan kelemahan dan ketakutan, sehingga dia menerima negosiasi dengan Perancis dan menyatakan kesediaannya untuk membayar upeti yang besar dan membebaskan semua tahanan Perancis di Al-Jazair. Tetapi negosiasi tersebut ditolak mentah-mentah oleh kelompok pelaut Al-Jazair bernama Riyas El-Bahar, dan juga Mezomorto. Lalu Mezomorto memberontak melawan Baba Hassan dan membunuhnya. Kelompok Riyas El-Bahar memilih Mezomorto sebagai penerus Baba Hassan. Sebab, Mezomorto telah menyampaikan sebelumnya kepada mereka bahwa Baba Hassan telah berhianat. Meminta Mezomorto untuk tidak mengebom pasukan Perancis, mengasingkannya ke daerah yang jauh dari laut, dan bersekongkol dengan Perancis untuk menyerahkan dirinya. Segera setelah mengambil alih kekuasaan Al-Jazair, Mezomorto mulai bersiap untuk menghalau pasukan Perancis yang berupaya melawan Al-Jazair pada musim panas 1683. Kini, tepat pada tanggal 5 Juli tahun 2023, Al-Jazair merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-61, setelah menghabiskan lebih dari 132 tahun dalam cengkeraman pendudukan Perancis. Dan 322 tahun telah berlalu sejak kematian Haji Hussein Mezomorto. Hussein Mezomorto berhasil menghadang pendudukan Perancis di Al-Jazair selama lebih dari 130 tahun. Dia memegang peranan di Al-Jazair dalam mengepung Perancis dan mencoba mendudukinya. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!